Halo bonek mania yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri berita kali ini mengenai tim Persibaya inilah tiga keeper incaran tim Persibaya tim Persibaya bergerak cepat menjelang Piala pemenpora tahun 2021 dan kembali bergulirnya Liga 1 tahun 2021 sejumlah pemain bintang masuk radar tim Persibaya Surabaya salah satu yang jadi incaran tim Persibaya adalah pilar arema FC tak hanya itu klub kebanggaan benih juga membidik penjaga gawang PSM Makassar dan Satria Tama menyambut kompetisi musim tahun 2021 klub Liga 1 Persibaya mengincar tiga nama penjaga gawang ini menjadi hal yang tidak mengejutkan pasalnya saat ini tim Persibaya memang sedang kekurangan pemain di posisi penjaga gawang setelah dua pemainnya mengundurkan Lili dan tidak diperpanjang kontraknya tercatat hanya ada dua nama yang mengisi posisi tersebut dua nama yang dimaksud yaitu Hernando Ari dan Andika Ramadhani Oleh sebab itu mendatangkan penjaga gawang menjadi prioritas utama tim Persibaya dalam waktu dekat ini awalnya Parti Keeper Persibaya Benjamin Flanbekelen menutup identitas nama penjaga gawang penincaran tim Persibaya tetapi sehari setelahnya Benny rupanya mengungkapkan identitas pemain incarannya sering menyebut identitas Benny menjelaskan bahwa kini keeper incaran Persibaya tak hanya dua melainkan tiga nama semua calon penjaga gawang tim Persibaya berasal dari tim Liga 1 yang yang pertama adalah penjaga gawang Arema FC Teguh Amiruddin untuk yang kedua adalah Miswar Saputra Miswar dulu pernah membela tim Persibaya namun kini Miswar Saputra berseragam PSM Makassar sementara untuk nama terakhir adalah mantan penjaga gawang Madura United yaitu Satria Tama seperti yang diketahui Satria Tama belum nama ini resmi berpisah dengan tim Madura United sementara itu Benny menyebut kualitas yang dimiliki tiga nama di atas yang membuat Persibaya tak ragu untuk merekut mereka Teguh Amiruddin dan Satria Tama punya pengaman di internasional mereka masuk kualifikasi penjaga gawang tim Persibaya termasuk juga Miswar Saputra kalau dia bisa kembali lagi saya rasa sudah cukup lebih lanjut Benny menyebut Persibaya tak harus mendapatkan tiga nama yang ada bisa mendatangkan dua pemain saja sudah cukup untuk Benny kalau diantara kita itu ada yang diterima minimal dua sudah aman untuk kompetisi ideanya klub punya tiga penjaga gawang yang siap main yang satu untuk penjaga gawang muda sekarang kalau tambah dua lagi kami punya empat jadi sebenarnya sudah cukup ungkap Benny hai hai